Kalau sobat alam memiliki pasangan yang tidak menyukai kegiatan di alam bebas Camping misalnya, tapi sobat alam sendiri ingin mengajak dia berkegiatan di alam bebas 5 tip berikut akan menjadi cara sobat alam mengajak dia menikmati camping Meskipun dia bukan tipe yang suka berkegiatan di alam bebas Sobat alam, kembali lagi bersama saya Ruyo Agusman di GAP Channel Sobat alam tidak perlu menjadi dilema atau masalah bila sobat alam suka berkegiatan di alam bebas Mendaki gunung, camping, hiking, dan sebagainya Sementara sobat alam punya pasangan yang tidak menyukai kegiatan di alam bebas Dan seketika sobat alam ingin mengajak dia untuk berkegiatan di alam bebas Katakanlah kegiatan alam bebas itu misalnya camping Tentu bagaimana pun juga sobat alam tahu bahwa berkegiatan di alam bebas itu sangat menyenangkan Tetapi sobat alam juga harus tahu bagaimana mengajak dia Pacar sobat alam sendiri yang tidak suka berkegiatan di alam bebas Ingat bahwa sobat alam punya pasangan yang tidak suka sama sekali dengan kegiatan di alam bebas Apalagi mendaki gunung yang membutuhkan fisik Cobalah ajak si dia atau pacar sobat alam Menakukan kegiatan alam bebas yang ringan-ringan saja Misalnya, hiking atau camping di camping ground Nah sekarang, sobat alam tepat sekali nonton di video materi ini 5 tip cara sobat alam mengajak si dia untuk camping di alam bebas Dari tip ini, saya harapkan sobat alam mampu membuat si dia Atau pasangan sobat alam atau pacar sobat alam Menikmati kegiatan camping meskipun dia tidak suka berkegiatan di alam bebas Tip pertama dari 5 tip cara sobat alam bisa mengajak si dia atau pacar sobat alam menikmati camping Adalah, pilih lokasi Pilih lokasi yang mudah dicapai dengan kendaraan Di tip pertama ini jangan sampai sobat alam Baik itu kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2 Memilih lokasi camping yang mengharusan sobat alam Bersama si dia untuk jalan kaki Atau trekking yang terlalu jauh Apalagi harus dengan durasi yang lama Kasihan dia Apalagi sobat alam sebagai pria Sementara si dia adalah wanita Atau sebaliknya sobat alam sebagai Wanita petualang sementara si dia Seorang pria yang tidak suka berkegiatan di alam bebas Video materi ini berlaku untuk Pria atau laki yang suka berpetualang di alam bebas Atau wanita petualang Ingat tip yang pertama ini Kenapa sobat alam harus mencari lokasi camping Yang mudah diakses dengan kendaraan Baik itu roda 4 atau roda 2 Yang pertama pastinya Karena si dia tidak terbiasa dengan trekking Atau jalan kaki yang jauh di alam bebas Sobat alam harus diingat Karena di kegiatan ini Sobat alam bahkan membawa peralatan Yang tentunya Packing di dalam Carial Yang harus sobat alam Gendong Di dalam carial itu tentunya adalah Perlengkapan camping Tenda, kompor Bahkan Bahan-bahan logistik Makanan, minuman, dan lain sebagainya Jadi sekali lagi titik pertama ini Pilih lokasi yang mudah diakses dengan kendaraan Di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Sudah menjamur destinasi wisata alam Camping Ground Ajaklah dia ke lokasi wisata alam Camping Ground Di lokasi camping ground ini Banyak menyuguhkan Lokasi-lokasi yang lebih natural Seperti di hutan pinus Yang berada di pengelolaan Destinasi wisata camping ground Atau seperti di Jogja Di pantai-pantai Di lokasi Gunung Kidul misalnya Kalau Sekiranya Sitiya atau pacar Pasawat alam Lebih suka camping di pantai Tip Yang kedua Ada sahana toilet Carilah lokasi atau camping ground Yang ada kamar mandi Beserta toiletnya Saya yakin Hampir semua lokasi destinasi wisata camping ground Sudah menyediakan Fasilitas kamar mandi Dan toiletnya Tinggal Bagaimana kebersihannya Dan kualitas sarananya Tentunya sahabat alam bisa menonton di Para youtuber-youtuber Family camp Tahu lokasi camping ground Destinasi wisata alam Camping ground mana yang Punya fasilitas Yang sesuai Atau cocok dengan Rencana sahabat alam Kenapa ini perlu dilakukan Dan diperhitungkan Karena perlu jam terbang Supaya seseorang Bisa nyaman buang Hajatnya Atau BAB Atau buang air besar Di alam bebas Sedia Sedia Pacar sahabat alam Yang terbiasa Anak rumahan Bahkan biasa Di toilet Duduk Ini akan sangat Tidak mudah Terbiasa Melakukan Buang air besar Di alam bebas Bahkan sekedar buang air kecil Mungkin Dan kenapa ini bisa jadi masalah Soalnya tekniknya pasti berbeda Yang terbiasa di toilet Rumahan Apalagi toilet Duduk Maka harus melakukannya Di alam bebas Alih-alih memakai air Saat buang hajat di alam bebas Sahabat alam akan lebih sering Membersihkan diri dengan Tisu basah Sahabat alam mungkin sudah bisa Tapi pasangan sahabat alam Sedia atau pacar Tentu belum Makanya di tip kedua ini Pilih lokasi camping Yang ada sarana kamar mandi Beserta toiletnya Supaya dia tidak harus menderita Menahan semua itu Sampai kembali ke kota Tip yang ketiga Prepare dengan baik Persiapkan semuanya dengan Sebaik-baiknya Supaya sahabat alam Beserta dia Bisa camping Dengan nyaman Bayangkan Persiapkan semuanya dengan Baik-baik Pada saat Prepare Persiapan di rumah Susunlah itin menari Hitung budget Dan lakukan persiapan-siapan lain Yang diperlukan Buat kegiatan Camping Semakin detil persiapan Itu akan semakin Baik Karena Jika ini dilakukan Dengan sebaik-baiknya Maka akan mengurangi Unsur Ketidakpastian dalam Perjalanan Atau kegiatan Camping sahabat alam Dengan sedia Persiapan yang detil Bakal Mengurangi Potensi Timbunya Konflik-konflik Yang tidak Penting Bahkan Akan Merusak Acara atau Suasana Camping Sempat alam Maka dari itu Kita ulas Untuk Tip yang ketiga ini Prepare Dengan baik Persiapkan Dari rumah Itin menari Budget Perlengkapan Dan sebagainya Sebaik-baiknya Tip yang keempat Kerja sama Repair Maksudnya adalah Libatkan dia Saat melakukan Persiapan Tentu saja Yang dimaksud disini adalah Persiapan-persiapan Yang dilakukan Di rumah Dari Menentukan Destinasi Lokasi Camping ground Menentukan Peralatan yang akan Dibawa Logistik Bahkan Menentukan Menu Yang akan Dibuat Atau dimasak Di lokasi Camping ground Di tip keempat ini Libatkan dia Pada saat Melakukan Persiapan-persiapan Atau prepare Di rumah Saya yakin Dia bakalan senang Kalau Sawat alam Melibatkannya Dalam Melakukan Persiapan Karena ini juga Akan menjadi Tandanya Sawat alam Mempercayai Atau memberikan Kepercayaan Kepada Dia Atau Pacar Sawat alam Dan Sawat alam Juga harus Menganggap Dia sebagai Partner Yang bisa Diandalkan Berikan dia Kepercayaan Pada saat Melakukan Repair Caranya Macam-macam Misalnya Mengajaknya Diskusi Tentang Lokasi Camping Tentang Lokasi Destinasi Wisata Yang akan Dituju Yang pas Buat Sawat alam Berdua Minta tolong Dia untuk Menyusun Daftar Bahan Makanan Misalnya Membuat Daftar Menu Yang akan Dibawa Bila perlu Ajak Dia ke Pasar Ke Minimarket Atau Supermarket Item Item Belanja Logistik Apa Saja Yang akan Dibeli Berikan Kepercayaan Dia Untuk Menentukan Item Barang Mana Yang Terbaik Untuk Sawat alam Berdua Dikonsumsi Nanti Di lokasi Camping Ground Dan Lain-lain Sebagainya Intinya Adalah Tip yang Keempat Ini Kerjasama Prepare Berikan Sobat alam Yang Sudah Berpengalaman Coba Berikan Kepercayaan Kepada Dia Jangan Terlalu Ego Mentang-mentang Sobat alam Lebih Berpengalaman Cobalah Agar Dia Nyaman Dari Mulai Persiapan Berikan Dia Kepercayaan Tip yang Kelima Ini Adalah Kerjasama Saat Di lokasi Camping Atau Kerjasama Saat Sedang Berkegiatan Di lokasi Camping Kalau Titik keempat Tadi Ajak Dia Kerjasama Peribatkan Dia Pada Saat Prepare Pada Saat Persiapan Persiapan Di rumah Pada Saat Mengunculkan Ide-ide Daftar Menu Jumlah Budget Yang Diperlukan Barang-barang Apa saja Yang Harus Dibawa Yang Kelima Ini Justru Lipatkan Dia Saat Di lokasi Camping Atau Berkegiatan Pengalaman Barangkali Membuat Sobat alam Bisa Merakukannya Semuanya Dilakukan Sendiri Sobat alam Dari Mulai Membawa Ransel Besar Mendirikan Tenda Mendirikan Tenda Bahkan Sampai Memasak Tapi Sobat alam Kan Jalan Berdua Dengan Pacar Dengan Sidiya Bahkan Lebih Seru Kalau Sobat alam Melibatkan Dia Ingat Jangan Ego Pada Saat Di lokasi Kegiatan Atau Saat Camping Libatkan Juga Dia Supaya Dia Juga Merasa Diberi Kepercayaan Siapa Tahu Walaupun Dia Tidak Suka Berkegiatan Di alam Bebas Tapi Dia Mahir Memasak Misalnya Dan Jangan 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 Lupa Pada Saat Mendirikan Tenda Bahkan Mengeluarkan Barang-barang Dari Karir Atau Kendaraan Libatkan Dia Supaya Dia Tahu Dan Belajar Bahkan Yang Paling Penting Adalah Dia Merasa Mendapat Kepercayaan Dari Mulai Sobat alam Mengajak Dia Mendirikan Tenda Berikan Dia Juga Untuk Memasak Ajakan Juga Dia Cara Membuat Api Unggun Yang Tentunya Yang Memang Di lokasi Kegiatan Campingnya Diizinkan Untuk Membuat Api Unggun Sekali Lagi Dia Bakalan Senang Kalau Sobat alam Melibatkan Dia Dalam Berkegiatan Artinya Tip Yang Kelima Ini Juga Sobat Alam Memberikan Kepercayaan Sobat alam Sekalipun Sobat alam Sudah senior Paham betul Berkegiatan Di alam Bebas Apalagi Sekedar Camping Di lokasi Camping Ground Atau Tidak Melakukan Pendakian Gunung Selan Sekali Tetapi Ingat Saat Sobat alam Mencoba Untuk Mengajak Dia Berkegiatan Di alam Bebas Sementara Sobat alam Tidak Kalau Dia Tidak Suka Berkegiatan Di alam Bebas Dari Niat Sobat alam Untuk Sesekali Atau Sebagai Awal Untuk Mengajak Dia Berkegiatan Di alam Bebas Terapkan Limatif Yang Barusan Saya Kuraikan Saya Yakin Niat Sobat alam Untuk Mengajak Dia Berkegiatan Di alam Bebas Tentunya Sobat alam Juga Ingin Punya Pasangan Yang Bisa Menyeimbangkan Hobi Sahabat alam Berkegiatan Di alam Bebas Maka dari itu Bila sahabat alam Tahu Dari segi fisik Skill Dan sebagainya Ajaklah Berkegiatan Di alam Bebas Yang Ringan Yang Bersahabat Dengan Dia Contohnya Seperti di materi Ini adalah Ajak Dia Berkegiatan Di alam Bebas Dengan Cara Camping Atau Hacking Tapi Di materi Ini Lebih Dijelaskan Untuk Kegiatan Camping Tetapi Sebenarnya Bisa Diterapkan Kegiatan Alam Bebas Lainnya Sangat Penting Sahabat alam Menjaga Ego Sekalipun Sahabat alam Berasa Lebih Berpengalaman Dari Mulai Membawa Caril Dari Mulai Packing Dari Mulai Membuat Perencanaan Perencanaan Di rumah Packing Barang Caril Membuat Penuh Untuk Di lokasi Camping Bahkan Masak Semua Itu Dari Kelima Tip Ini Cobalah Sahabat alam Untuk Menjaga Ego Dan Lebih Banyak Untuk Kerjasama Atau Kelibatkan Dia Dari Segala Tahapan Tahapan Di Kegiatan Di alam Bebas Atau Camping Ajak Dia Diskusi Berikan Penjelasan Penjelasan Dari Apa Yang Sahabat alam Terbiasa Lakukan Sangat Berkegiatan Di alam Bebas Mendirikan Tenda Cara Memasang Pasang Tenda Jelaskan Kenapa Harus Seperti Itu Kenapa Jangan Seperti Itu Jelaskan Supaya Dia Juga Merasa Nyaman Di Hal-hal Kecil Seperti Ini Berikan Dia Kepercayaan Untuk Memasang Pasang Atau Menarik Tari Tenda Ciptakan Kemistri Sahabat Alam Dengan Sedia Sebaik Mungkin Jika Di lokasi Di alam Bebas Di lokasi Camping Sangat Indah Sangat Nyaman Suasananya Kenapa Sahabat Alam Yang Lebih Berpengalaman Berkegiatan Di alam Bebas Tidak Mampu Menciptakan Suasana Yang Lebih Nyaman Bahkan Membuat Dia Juga Merasa Nyaman Bersama Sahabat Alam Sangat Berkegiatan Di alam Bebas Dan Sahabat Alam Juga Harus Punya Jangka Panjang Bagaimana Caranya Dia Menjadi Ketagihan Berkegiatan Di alam Bebas Seperti Camping Suatu Saat Nanti Dia Akan Bertanya Bahkan Mungkin Punya Niat Ikut Sahabat Alam Mendaki Gunung Atau Berkegiatan Di alam Bebas Yang Lebih Menantang Oke Sahabat Alam Buat Sahabat Alam Yang Baru Bergabung Di Cape Channel Saya Mohon Berhubungan Dan Solidaritasnya Dengan Cara Bantu Like Share Kepada Sahabat Alam Lainnya Agar Bermanfaat Jangan Jangan Lupa Bantu Subscribe Dan Tekan Loncengnya Agar Sahabat Alam Tidak Tertinggal Di Matrimetri Berikutnya Di Cape Channel Saya R.J. Abusman Bersama Gap Channel Salam Kali hey So I You I Terima kasih telah menonton!